Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di zainal kreator kali ini saya akan sedikit mengulas soal spesifikasi kelebihan dan kekurangan dari mobil Honda Agot Prestig ada yang sudah kenal dengan mobil ini ataupun ada yang lagi mencarinya sedikit sejarah mobil Honda Agot Prestig merupakan sedan kompak generasi ketiga dari keluarga Honda Accord dengan kode CA ia menjadi generasi terakhir yang masih dikategorikan sebagai sedan kompak sedangkan penerusnya sudah masuk ke golongan sedan midsize Honda Accord Prestig sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1986 sebagai penerus dari Honda Accord eksekutif dan berakhir produksi pada tahun 1989 penjualannya diposisikan satu tingkat di atas Honda Civic LX dan Grand Civic dengan fitur lebih lengkap dan mesin lebih besar dari sisi eksterior mobil ini memiliki desain yang hampir mirip dengan Grand Civic ataupun Civic LX tapi jika dilihat lebih detail lagi pada bagian depan mobil Honda Prestig ini khususnya pada bukaan kap mesin itu terlihat ada lubang ruangan yang dibalut dengan list chrome yang bisa menjadikan ciri khas dari mobil ini sendiri dan untuk tulangan kaca Honda Prestig itu lebih tebal jika dibandingkan dengan tulangan kaca mobil Grand Civic ataupun Civic LX yang terlihat lebih kecil dari sisi interior mobil ini memiliki dashboard yang sudah berbahan soft touch dengan jok 2 baris yang muat 5 penumpang dengan bahan jok blue through warna abu-abu serta memiliki kabin yang cukup luas untuk fitur-fiturnya ada power window jam digital electric mirror AC dan single din di saat bersamaan Honda juga pernah menjual Accord figure yang dimasukkan secara CBU langsung dari Jepang ciri khas dari mobil Honda Accord figure itu terlihat pada lampu depan model pop-up dan build kualitinya yang jauh lebih baik sekaligus jauh lebih mahal untuk komponennya sendiri masih sama dengan Honda Accord Prestig baik itu mesin fast moving part ataupun slow moving part kita masuk pada spesifikasi mesinnya untuk Honda Accord Prestig ya tentunya mesin memakai kode A20 A1 karburator 2000 CC konfigurasi 4 silinder segaris 12 katup SOHC tenaga 98 HP pada 5500 RPM torsi 148 Nm pada 3500 RPM untuk transmisi manual lima percepatan dan metik 4 percepatan untuk suspensi depan dan belakang memakai double wishbone kelebihan dari Honda Accord Prestig yang pertama memiliki kabin yang cukup luas yang kedua memiliki bagasi yang cukup besar yang ketiga posisi duduk yang nyaman yang keempat mesin bertenaga di masanya yang kelima meski belum menggunakan power steering namun setir dari Accord Prestig itu cukup ringan yang keenam suara mesin Honda Honda Accord Prestig cukup halus sehingga menandakan sedan ini merupakan sedan berkelas pada masanya untuk kekurangan dari Honda Accord Prestig yang pertama image mobil rewel yang kedua memiliki desain bodi yang kaku dengan bentuk kotak rata pada sekujur tubuhnya yang ketiga boros BBM sebab kapasitas mesin yang cukup besar serta hanya menggunakan injeksi untuk satu liternya bisa menempuh enam sampai delapan kilometer dalam kota untuk luar kota yang keempat kekurangannya yaitu karburator susah disetting yang kelima akselerasi lemot yang keenam bodi tebal namun mudah karat yang ketujuh kaki-kakinya gampang ringkih karena usianya yang sudah cukup tua gitu ya yang kedelapan biaya pajak masih cukup mahal jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang kesembilan biaya perawatan serta sepertinya juga mahal karena saat ini lumayan susah mencari sepertinya ada satu komentar dari pengguna langsung yaitu pertama kali beliau memiliki mobil sedan Honda Accord ini lihat bodinya sudah menarik mesin dan suspensinya enak masalah harga masih bisa terjangkau apalagi kalau dibuat perjalanan luar kota tarikannya enak dan suspensinya juga empuk tidak terasa kalau ada jalan yang kurang rata pokoknya Honda Accord mantap lah jos lah gitu ya itu salah satu komentar dari pengguna langsung untuk harga bekas mobil ini sendiri berkisar di antara 20 hingga 30 jutaan harga tersebut tergantung kondisi mobilnya kelengkapan suratnya oke sekian ulasan saya kali ini jika ada kekurangan silahkan bisa ditambahkan di kolom komentar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati